Terima kasih. Anggap aja sama kayak kuliah di kelas. Pakai background kalau di belakangnya rame. Tidak apa-apa. Kerennya udah muncul? Muncul, Bu. Oke, kita ke number teori dengan kriptografi. Tapi saya nggak jelasin kriptografinya. Kita ada MK kriptografi sendiri. Saya ngasih dasar-dasar teori bilangan. Karena itu akan kamu pakai untuk mengandung mata kuliah teori bilangan. Oke. PPT-nya sudah saya upload dulu. PPT sudah di-upload ya di e-learning-nya. Silahkan diakses. Nanti di akhir pertemuan ini saya mau bahas kuis kemarin. Yang sudah kamu kerjakan. Dan sudah menjadi tugas. Sudah saya koreksi juga. Silahkan cek di e-learning masing-masing. Semua udah saya koreksi. Kita akan bahas sebentar nanti setelah ini. Oke, minggu depan pertemuan ke-15. Berarti kita uas. Uasnya offline di kampus. Rabu pagi itu kamu biasa kuliah ini kan. Apa? Pengantar ilmu komputer ya. Ada nggak? Kuliah nggak minggu depan? Kuliah, Bu. Berarti saya sesuai jadwal ya. Minggu depan masih kuliah? Rasanya udah uas semua nggak? Masih ada yang belum uas ya? Belum, Bu. Alpro minggu depan baru uas, Bu. Oh, yaudah. Berarti saya setelah Alpro. Jadwalnya pulang. Jam 10.40 berarti ya. Jam 10.40 di ruangan kita yang biasa. Tempatnya aja ruangan itu. Oke, saya bahas materi yang hari ini. Division. Tentang teori bilangan, yaitu pembagian. Ini gampang sekali. Sedikit kok cuma ini. Jadi ketika satu bilangan bulat, ada satu bilangan bulat dibagi oleh bilangan bulat kedua yang tak nol. Jadi bilangan bulat dibagi bilangan bulat. Maka hasil baginya, hasil baginya itu bisa bulat dan bisa juga tidak bulat. Jadi kalau bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya bisa bilangan bulat atau bukan bilangan bulat. Contohnya 12 bagi 3. 12 itu bilangan bulat, 3 itu bilangan bulat. 12 bagi 3 itu hasilnya 4. 4 juga adalah bilangan bulat. Selanjutnya, jika 11 dibagi 4. 11 adalah integer number bilangan bulat. 4 juga bilangan bulat. 11 dibagi 4, hasilnya 2,75. Seperti diketahui bahwa 2,75 bukanlah bilangan bulat. Jadi ini teoremanya, jika bilangan A dan B adalah bilangan bulat, dan A-nya tidak sama dengan 0, maka dapat dikatakan A membagi B. Jika ada bilangan bulat C, sehingga B itu sama dengan A kali C. Jadi kayak gini lah, 12 bagi 3, sama dengan 4. Karena jadi 12 itu sama dengan 3 kali 4. Atau secara ekivalen kita bisa buat B dibagi A adalah bilangan bulat. Ketika A membagi B, maka kita bisa mengatakan bahwa A adalah faktor atau pembagi dari B. 3 itu membagi 12. 3 membagi 12. Jadi 3 adalah faktor dari 12. Dan bisa sebaliknya. 12 adalah kelipatan dari 3. Notasi A garis B ini menyatakan bahwa A membagi B. Kalau tengah-tengahnya ada garis dicoret, namanya A tidak membagi B. Paham yang ini? Sebagai contoh lain, kalau saya ambil di sini, misalnya 18 membagi 6. 18 adalah bilangan bulat, 6 adalah bilangan bulat. Hasilnya pun 3. 3 adalah bilangan bulat. Jadi bisa saya katakan bahwa 6, 6 itu artinya adalah faktor dari 18. Dan 18 adalah kelipatan dari 6. Tentukan apakah 3 membagi 7 dan apakah 3 membagi 12. Kita cek. Kita lihat. 3 ternyata tidak membagi 7. Koneksi saya bagus tidak membagi 7. Kenapa 3 tidak membagi 7? Karena ketika 7 dibagi 3, 7 dibagi 3 hasilnya bukan bilangan bulat. Jadi 3 tidak membagi 7. Sisi lain soalnya 3 membagi 12. Benar tidak 3 membagi 12? Iya, karena 12 dibagi 3 hasilnya bilangan bulat, 4. Jadi 3 bagi 12. Contoh lain misalnya, apakah 2 membagi 9? 2 membagi 9 tidak? Membagi atau tidak? 2 bagi 9? Tidak. Karena 9 dibagi 2? Tidak, Bu. Bukan integer. Bukan bilangan bulat. Oke ya? Kalau 5 dengan 15 ya enggak? Iya, kan? Iya, Bu. 15 bagi 5 integer. Misalkan N dan D, ada bilangan N dan D adalah bilangan bulat positif. Seperti D ketahui, bilangan bulat positif itu 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Berapa banyak bilangan bulat positif tidak lebih dari N? Tidak boleh lebih dari N yang habis dibagi D. Tidak boleh lebih dari N yang habis dibagi D. Artinya ya pas sampai di N kalau namanya tidak lebih dari N. N-nya masuk tapi tidak boleh lebih dari N. Jadi bilangan bulat positif yang dibagi oleh D adalah semua bilangan bulat yang dalam bentuknya D, K. K itu apa? K itu adalah bilangan bulat positif. Jadi jumlah bilangan bulat positif yang dibagi D itu seperti saya bilang tadi tidak melebihi N. Atau jumlahnya sama dengan K. Jadi 0 lebih kecil dari D, K kecil sama dengan N. Batas atasnya cuma N. Jadi kalau dia habis dibagi kalau gini 0 lebih kecil D, K lebih kecil dari N semuanya dibagi K. Jadi ini jadinya 0, 0 per K ya. 0, D, K dibagi K. Ini sorry, D, K dibagi D ya. 0 dibagi D, 0. D, K dibagi K itu K. N dibagi D berarti N per D. Jadi seperti ini. Artinya ada, ini ada yang tahu? Fungsi apa ini? Di kalkulus ada belajarnya? Fungsi apa? Siku. Tapi yang di atas tidak ada tanda sikunya hanya di bagian bawah yang ada sikunya. Fungsi apa ini? Fungsi apa ini? Pembulatan ke bawah. Ya, tapi kalau... Oke. Floor, ada yang bilang floor, ada yang bilang pembulatan ke bawah. Itu namanya. Jadi artinya itu fungsi bilangan bulat terbesar yang kurang dari sama dengan kalau dalamnya N per D ya berarti kurang dari sama dengan N per D. Kalau kurang dari sama dengan artinya bilangan bulatnya tidak boleh melebihi N dibagi D. Sama seperti ini. Ini namanya fungsi bilangan bulat terbesar benar yang kurang dari sama dengan 5. Tidak boleh lebih dari 5. Hati-hati ketika dia negatif. Nah, ini berapa kalau di-floorkan hasilnya? Floor dari min 5,2 berapa hasilnya? Floor dari min 5,2? Sebelum ke negatif saya positif dulu deh. Floor dari 5,2 berapa? Tadi pembulatan ke bawah. Oke, berapa? 5. Kalau yang bawah? 5. Kalau yang bawah? Min 5,2. Min 6. Hati-hati bukan min 5 ya, tapi min 6. Oke, same. Negatif kan dia beda. Nih, ada teoremanya. Jadi, ada tiga bilangan. Misalnya, A, B, C adalah bilangan bulat dan A-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau dibagi 0, dia akan tak terdefinisi. Jika A membagi B dan A membagi C, maka A juga membagi B dan ditambah C. Jika A membagi B, maka A membagi BC untuk setiap bilangan bulat C. Jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Coba aja kita buat. Misalnya, ini bilangan bulat ya. Ambil sembarang bilangan bulat ya. Bisa enggak ya. C-nya 4. Ini yang pertama. 2 membagi 3 enggak? Oh, saya harus cari yang membagi ya. Saya buat kelipatan deh ya. Karena dia membagi. Jadi, 2 membagi 4. Dan 2 juga membagi 6. Benar kan? Maka, katanya 2 membagi B tambah C. B tambah C itu 4 tambah 6. 2 membagi 10. Benar ya? Jika A membagi B, jadi jika 2 membagi 4, maka katanya A juga membagi B kali C. 2 juga membagi 4 kali 6. 2 membagi 24. Benar. Karena 24 dibagi 2 adalah bilangan bulat. Terus, yang ini, jika 2 membagi 4. Dan, saya enggak bisa pakai 4 bagi 6 ya. Saya harus membagi ya. Saya ganti ya. Yang harus itu bisa dibagi. Pengambilan ABC-nya harus benar. C-nya saya ganti 8. 4 membagi 2, 2 membagi 12 benar. Ini 32 ya. B, 4 membagi 8, maka A membagi C katanya. Ini A membagi C. Berarti 2 membagi 8. Jadi, bilangan bulat yang habis dibagi oleh bilangan bulat positif D ini, kelipatannya ya, 0. Makanya saya kelipatan 2 tadi ya. 0, D, 2D, 3D, min D, min 2D, min 3D. Kalau D-nya 2, ini D-nya 2, ini saya anggap D. Yang ini saya anggap 2D, 2 kali 2, 4 ya kan. Terus ya. Nanti selanjutnya. Ini boleh lagi 2 kali 4 boleh selanjutnya. Jika A, B, C adalah bilangan bulat, A-nya tidak 0, A membagi B dan A membagi C, maka A juga membagi MB tambah MC. M dan N adalah bilangan bulat. Misalnya A-nya 2 nih. Yang 2 deh, ambil 3 sekarang. B-nya 6. C-nya kita ambil 9 misalnya. A membagi B, berarti 2 membagi 6. A membagi C, eh sorry, 3 membagi 6. 3 bagi 9. Jadi 3 membagi, ambil bilangan bulat, M dan N adalah integer. Ambilnya misalnya bilangan bulat 1 dengan 2 gitu ya. M-nya 1, N-nya 2. Berarti 1 kali 6 ditambah 2 kali 9. Berapa? 6 tambah 18. 24 ya. Benar ya, 3 membagi 24. Karena 24 dibagi 3 adalah bilangan bulat. Itu ya definisinya ya. Jadi dari yang kita pelajar tadi, jadi jika A membagi B, artinya B dibagi A adalah integer. Itu ya. Kalau dia bukan integer, berarti A dibagi, tidak dibagi B. Bukan integer. Nah, ini contoh-contoh dari yang tadi kita pelajari. Sampai sini paham? Lanjut ya. Algoritma pembagian, jadi ada teorema kedua. Kalau A adalah bilangan bulat dan D adalah bilangan bulat positif, kalau dia cuma bilang integer, artinya boleh negatif. Kalau dia bilang positif integer, berarti positif bulat. Maka ada unique. Unique itu bilangan bulat. Satu-satunya, Q dan R, di mana R-nya itu positif ya. 0 kecil sama dengan R, kecil dari D, tidak boleh sama dengan D. maka A sama dengan D kali Q tambah R. Contoh yang kedua. Dalam persamaan algoritma pembagian, D itu dikatakan divisor. Namanya pembagi, kalau bahasa Indonesianya. A disebut dengan dividen. Atau, saya tetap pakai ini saja deh. D itu divisor, A itu, ini pembagi, ini yang dibagi. ya kan, dividen. Q itu artinya hasil, quotient, dan R itu sisa, namanya reminder. Jadi, notasinya kita buat key sama dengan A div D. Quotient itu hasil bagi. Artinya, A dibagi D. Nah, ingatnya gitu saja. A dibagi D. A div D. R itu reminder. Reminder, dia nulisnya R sama dengan A mod D, sisa. jadi kalau quotient itu pasangannya divide, dividen. Kalau R itu mod. R itu A mod D, Q itu A div D. Nah, contohnya kayak gini. Cari quotient dengan reminder-nya. ketika 101 dibagi dengan 11. Jadi, kita mikir, 101 itu artinya 11 dikali berapa. Nanti ada sisa di sini. 11 paling dekat, kalau kali 10 kan 110, nggak boleh kan? Jadi, 11 kali 9. 99. 101 dikurang 99 berarti 2. Sampai sini, paham? Jadi, quotientnya apa? Jadi, quotientnya, ini, quotient dari 101 dibagi 11 adalah quotient itu hasil bagi. Ini quotient. Ini quotient. Dua ini namanya reminder. Oke. Jadi, kalau saya buat quotient itu kan 9 dapatnya. Jadi, 9, ini quotientnya. Jadi, quotientnya 9. 9 itu artinya 101 tadi div ya. Jadi, 9 sama dengan 101 div. Dibagi 11. Kalau remainder, tadi mod. Remandernya 2. Jadi, 2 sama dengan 101. Jangan buat div, tapi buat mod. 11. Ini. Nah, ini. Q itu A div D. R itu A mod D. Jadi, 9, 101 div 11. 2 itu 101 mod 11. Jadi, kalau ditanya quotient dari 101 adalah 9. Remandernya dari 101 adalah 2. Paham? ini. Nanti, nanti deh sebelum ke negatif, saya kasih yang positif dulu. Cari quotient dan remainder dari 89. Berapa quotientnya? Pikir 89 dibagi. Ini. Cari quotient dan remainder dari 89 dibagi 9. jadi 89 tambah dengan 9 dikali berapa? 9 kali berapa 89? 9 dikali 9 81 plus plusnya 8 8 81 tambah 8 89 jadi quotientnya quotientnya berapa? quotientnya 9 Remandernya 8 Remandernya ada 8 Oke, jadi boleh buat 9 sama dengan 89 dip 9 8 sama dengan 89 mod 9 Oke, gitu ya. Kita lanjut. Sekarang kalau kita yang negatif di contoh yang keempat. Nih. Berapa quotient dan remainder ketika min 11 dibagi 3? Sama pikirannya min 11. Tetap min 11nya ditulis. Min 11 itu 3 kali berapa? Bu, kenapa kita tidak buat kayak ini ya, Bu? Min 11 bisa tidak? 3 kali min 3 kan min 9 min 2. Ingat, formulanya remainder di sini harus selalu plus. Ya, jadi kita tidak boleh buat min 11 sama dengan 3 kali min 3 kan min 9 min 2. Tidak. Oke. Tadi ada teoremanya, saya balik lagi sebentar. nah ini, A sama dengan DQ tambah R. Ini yang kita pakai. Nah, A sama dengan DQ tambah R. Jadi, dia plus R. Walaupun nanti R-nya dapat negatif, ya tinggal sebut remainder-nya negatif. Jadi, kalau seperti ini tinggal dipikirkan min 11 sama dengan 3 kali berapa? Di sini harus plus. Berarti 3 kali min 4. 3 kali min 4 kan min 12. Min 12 ditambah 1. Jadi, quotient-nya min 4. Remandernya 1. jadi boleh buat min 4 sama dengan min 11 div 3. 1 sama dengan min 11 not 3. Di sini sudah dibilang. Note catatan remainder cannot be negatif. Jadi, nilai remainder tidak bisa negatif. Kayak tadi yang saya bilang. Kenapa tidak min 11 itu 3 kali min 3 min 2. Ini tidak boleh min 2. Karena kita punya syarat gini. R itu katanya harus kecil. R kecil daripada D. Ini tadi di teorema. Nilai R itu harus positif. Lebih besar sama dengan 0. Dan harus lebih kecil daripada divisernya. Dibaginya divisernya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Nyari quotient dengan remainder. Nanti akan dibahas lagi di mata kuliah teori bilangan. Sama di aljabar ada. Jadi, ini dasar-dasarnya ada div ada mod. lanjut ya. Ada pertanyaan ini? Sekarang aritmetika modular. Modular aritmetik. Jika A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Mod itu modulu. Mod di kelar panjangannya. Div itu divisor. jadi A kongruen dengan B modulo M. Jika N membagi A dikurang B. Kita menggunakan notasi lihat sama dengan tapi garisnya tiga. Jadi, namanya bacanya A kongruen dengan B modulo M. Atau A kongruen terhadap B modulo M. A kongruen kongruen terhadap B modulo M. Itu bacanya sama dengannya tiga. Kita juga bisa mengatakan A kongruen terhadap B mod M itu adalah kongruens dan M sebagai modulus. Atau yang kita sebut kalau bentuknya banyak namanya moduli. Kalau M-nya banyak. Jika A dan B tidak kongruen terhadap modulo M maka kita nulisnya pas sama dengan garis tiganya dicoret. Ini namanya tidak kongruen. Yang ini namanya kongruen. Sekarang apa arti kongruen? Jika A dan B bilangan bulat dan M bilangan bulat positif maka A kongruen terhadap B mod M jika dan hanya jika ketika A di mod M sama dengan B mod M. Kalau mod tadi reminder atau quotient? Yang pakai mod tadi quotient atau remainder? Halo? Mod tadi pakai apa? Quotient atau remainder? Reminder bukan mu? Ya, remainder. nah ini sekarang tentukan katanya apakah 17 itu kongruen terhadap 5 modulo 6? Dan apakah 24 dan 14 itu kongruen terhadap modulo 6? Jadi kayak mana? Lihat 17 kongruen terhadap 5 modulo 6. Lihat 6. 6 itu membagi 17 kurang 5 enggak? 17 dikurang 5 12 kan? 6 membagi 12 enggak? Iya kan? Iya, 6 membagi 12 jadi 17 itu kongruen terhadap 5 modulo eh sorry modulo 6 nah gitu bagaimana selanjutnya? 24 dengan 14 kongruen enggak terhadap modulo 6 kurangin dulu 24 dengan 14 berapa? 10 kan? 10 itu habis dibagi 6 enggak? Tidak kan? 10 kan tidak habis dibagi 6 karena dia bukan flinteger maka kita sebut yang ini yang ini jawabannya berarti 24 tidak kongruen terhadap tidak kongruen coret 14 mod 6 gitu ya cara penentuan kongruen atau tidak jika M adalah bilangan bulat positif kemudian bilangan bulat A dan B kongruen modulo M jika dan hanya jika ada bilangan bulat K jadi nulisnya A sama dengan B tambah K M A sama dengan B tambah K M nih kalau dia A kongruen terhadap B modulo M dan C juga kongruen terhadap D modulo M sama-sama modulo M ini modulo M kita bisa gabung A tambah C pasti juga kongruen terhadap B tambah D modulo M A tambah C B tambah D nah BD modulo M kalau perkalian juga gitu A kali C kongruen terhadap B BD modulo M BD itu berarti B kali D kita di matematik kalau udah pasti udah paham ya kalau AC artinya A kali C gitu ya kita jarang membuat kayak gini kalau BD ya B kali D kita datang B dikali D jarang membuat B kali D kalau kita di sekolah dasar ya kita belajar gitu kan kalau ini kita di matematik ini namanya perkalian faktor jadi kita menghindari yang namanya perkalian pakai tanda silang atau cross product 7 7 kongruen terhadap 2 modulo 5 11 kongruen terhadap 1 modulo 5 cek bener gak kongruen gak 7 kurang 2 5 ya 5 bener ya membagi 5 11 kurang 1 10 kan 10 juga membagi 5 sekarang kita mau buktiin teorema yang barusan kita baca berarti kalau 7 tambah 11 18 kan gini nih saya buat saya terus pulang deh ini sudah terbukti bahwa dia kongruen sekarang dengan teorema kita buat yang tambah dulu 7 tambah 11 saya buat dulu nih 2 nya tambahin 1 mod 5 bener gak 18 itu kongruen terhadap 3 mod 5 18 kurang 3 15 bener ya 15 habis membagi 5 paham oke ini yang pertama yang kedua kalau dikaliin 7 x 11 kongruen dengan 2 x 1 mod 5 7 x 11 itu udah 77 ya 2 mod 5 cek 77 dikurang 2 itu 75 bener ya 75 membagi nulisnya gini ya berarti 5 membagi 75 bener karena 75 dibagi 5 sama dengan 15 dan 15 adalah integer yang kamu tulis gini ya 5 membagi 75 bukan 75 bukan 75 per 5 makanya dia tegak kayak gini baginya bagi lurus kayak gitu nah bukan per oke lanjut nih jika M adalah bilang bulat positif A dan B integer nah ini juga kalau A tambah B digabung mod M maka kamu boleh buat A mod M ditambah B mod M ya A tambah A mod M tambah B mod M ujungnya dikasih mod M lagi jadi dimodulukan lagi kalau A B mod M bisa dipecah juga A mod M kali B mod M belakangnya mod M oke ini ada nanti tipe PT pertama 15 nanti kamu lihat aja download aja ini nah ini jadi gimana hitungnya 19 pangkat 3 mod 31 pangkat 4 mod 23 jadi pertama cek dulu di dalam kurung ini 19 pangkat 3 mod 31 cek dulu 19 pangkat 3 itu berapa kita buat dulu 19 pangkat 3 mod 31 19 pangkat 3 ini udah ketanya 6859 6859 6859 6859 mod 31 berapa dipikirkan 6859 sama dengan berapa kali 31 ini udah diurekannya nih ya 221 kali 31 ditambah 8 jadi yang namanya mod tadi namanya reminder jadi inilah 8 ya yang diambil 8 jelas benar karena mod tadi diambil reminder kan jadi pikir 6859 itu 221 kali 31 tambah sisanya 8 jadi 6859 mod 31 itu namanya 8 nah sekarang soalnya ini 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 barusan kita dapat nilainya 8 jadi 8 pangkat 4 mod 23 8 pangkat 4 8 x 8 x 8 x 8 4096 mod 23 cari dulu 4096 4096 nah berapa kali 23 178 katanya bagi kalkulator ya caranya ya gak ambil bilangan bulatnya paham gak untuk ujian silahkan bawa kalkulator tapi bukan HP bukan gadget bawa kalkulator yang tek-tek itu sesuai 2 ya kali 2 boleh bawa kalkulator silahkan bawa sendiri-sendiri jadi gak mengganggu temannya jadi kalau mod itu kita ngambil remainder jadi 496 mod 23 nilainya 2 jawabannya 2 paham gak disini paham cara kerjanya oke lanjut ya ada namanya aratmatik modulo M jadi kita mendefinisikan operasi aratmatik ZM ZM itu adalah bilangan bulat non-negatif yang lebih kecil daripada M jadi kalau lebih kecil dari M itu kan 0 1 namanya non-negatif ingat ini selalu ditanya pada saat sidang sarjana apa arti non-negatif non-negatif itu bukan positif tapi 0 dan positif sorry 0 atau positif 0 masuk namanya non-negatif 0 ya positif ya jadi dari 0 1 2 sampai dia kan katanya kurang dari M berarti sampai M min 1 secara khusus kita mendefinisikan penjumlahan bilangan bulat ini dalam bentuk plus M jadi namanya A plus M B itu artinya kalau nulisnya seperti ini namanya A ditambah B modulo M oke dimana penjumlahan pada sisi kanan kalau perkalian A titik MB itu artinya A kali B mod M ketika perkalian pada sisi kanan pada persamaan ini adalah namanya perkalian ordinary perkalian bilangan bulat ordinary tanda tanda plus M dan titik M itu namanya penjumlahan modulo M titik M namanya perkalian modulo M jadi yang namanya aritmetika modulo M itu cuma ada tambah sama kali tidak ada pikir kurang-kurang bagi tidak ada itu namanya aritmetik modulo M plus M itu jumlah titik M ya kali perkalian modulo kita lihat sekarang gunakan definisi penjumlahan dan perkalian pada bilangan Z ini tadi saya ulang lagi ZM ZM itu bilangan bulat non-negatif ini penjumlahan modulo M ini perkalian modulo M jadi kalau 7 plus 11 9 itu artinya 7 tambah 9 modulo 11 7 tambah 9 itu 16 16 mod 11 berapa 16 mod 11 16 itu 1 kali 11 ditambah 5 ya kan jadi jawabannya 5 nih kalau titik kali berarti 7 kali 9 modulo 11 7 kali 9 63 modulo 11 cari 63 itu sama dengan berapa ya 5 kali 11 55 tambah 8 ya kan jadi nilainya 8 paham ada yang masih bingung untuk penjumlahan dan perkalian modulo cukup yang lain paham gak cukup tolong belajar untuk uas jangan cari saya untuk remedial saya gak mau remedial repot banget ngoreksinya seteret sebanyak nanti belum MK lain kamu remedial lagi saya ngoreksi lagi pokoknya saya ngasih soal pasti sesuai dengan yang ada di buku teks gitu belajarlah satu minggu ke depan materinya dari mana dari yang saya ngajar kemarin kurang lebih mirip seperti kuis bener kan gak ada tambahan banyak kok kurang lebih mirip seperti kuis ditambah materi yang hari ini bahkan saya gak akan ganti soalnya saya berusaha bantu kalian disitu angkanya gak akan saya ganti itulah mirip bahkan bahasa inggrisnya saya ceplok disitu biar kamu pas baca saya gak mau transat kan karena ada di buku itu jadi enak ini operasi tambah dengan kali itu mempunyai beberapa propertis ciri-ciri ya sama ya kamu pernah belajar pasti closure katanya kan jika A dan B berupakan nyimpunan bilangan bulat yang kurang dari M maka A tambah M B dan A kali M B itu termasuk dalam bilangan bulat Z asosiatif ya sama asosiatif nanti saya baca deh sama kalau asosiatif kalau soal gini boleh kerjakan ini dulu baru tambah C atau kerjakan yang B tambah C baru tambah A perkalian juga gitu boleh A kali B dulu baru kali C atau A dikali B kali C pemutatif pemutatif boleh belak-balik ya A tambah modulo M B bisa juga B tambah M A perkalian juga gitu A kali M B boleh dibalik B kali M A identitasnya kalau penjumlahan berarti 0 identitasnya kalau perkalian berarti identitasnya 1 gitu gitu kalau inverse jadi balik A tambah M berarti puterin M min A identitasnya berarti akan menjadi 0 distributif bisa kayak gini A dot M B ditambah A dot nih ditambah M A dot M C perkalian juga nih A kali M C tandanya tambah tambah M B dot M C tambah ini sifatnya aja nih gak masalah sekarang ini Prime and Gritus Common Devices pembagi ya Gritus Common Devices kamu mungkin tahu FPB dulu udah belajar FPB faktor bilangan bulat terbesar nah inilah namanya FPB kalau di Indonesia kita kenalnya FPB times artinya bilangan prima jadi sebuah bilangan bulat P lebih besar daripada 1 dikatakan prima jika jika hanya mempunyai faktor P dan jika faktor P adalah 1 dan bilangan P itu sendiri tahu kan bilangan prima 2 3 apa kita bilangan prima apa contoh bilangan prima 2 3 5 7 9 ya 9 enggak ya enggak 11 13 17 17 19 sisa angka-angka dari ini sisa angka-angka ini yang bukan prima kita sebut namanya komposit jika bukan prima jadi jika bukan prima kita sebut dia dengan namanya komposit kalau dia bukan prima contoh bilangan bulat 7 itu adalah prima karena faktornya adalah 1 dan 7 9 itu komposit bener kan 9 itu bisa dibagi 3 jadi 9 itu 1 x 9 oke tapi 9 itu juga bisa 3 x 3 makanya 9 itu disebut komposit dan 7 itu disebut prima sudah pernah belajar waktu SD ini tinggal mulai ini ada contohnya ada teorema fundamental dari aratmatik setiap bilangan bulat lebih besar dari 1 dapat ditulis secara unik sebagai prima atau perkalian 2 atau lebih bilangan prima ketika faktor primanya ditulis dalam kurutan tidak naik tidak naik itu ya turun berarti contohnya gini faktorisasi prima ingat gak faktorisasi prima dari 100 641 99 124 100 ingat gak pohon faktor saya ingatkan kembali mungkin setelah sekian tahun jadi 100 itu 2 x 2 x 5 x 5 2 x 2 x 5 x 5 bener kan tidak naik kan turun kan 100 turun ke 50 turun ke 25 jadi 2 nya ada 2 x 2 x 2 x 2 5 nya ada 2 x 5 x 2 kalau mungkin dulu nulisnya gini kalau SD nah gurunya buat kali ini kita terbiasakan tidak ada cross product lagi ini namanya cross product perkalian jadi 2 x 2 x 5 tidak salah kalau SD kamu bingung nanti anak SD bingung dia kalau apa ini titik tapi sekarang sudah mulai familiar sih kayak anak saya kelas 6 dia sudah tahu kalau gini itu titik kekali namanya gak salah ini bener karena kita ada belajar faktor jadi menghindari kerancuan dengan yang ada 641 dia hanya 641 karena bilangan primat 99 ya bikin bagi 3 kan 37 makanya 3 nya ada 3 kali ya 37 1024 juga gitu sampai 10 kali berarti 2 kan gak 10 ya itu namanya faktorisasi prima oke mulai ingat pasti sudah pernah belajar gak pernah gak ada tunjukkan bahwa 101 adalah bidang prima atau bukan 101 prima bukan 101 iya prima karena gak bisa dibagi apapun kita kalau faktor kayak gini kan bagi 2 bisa gak kalau gak bisa cek bagi 3 bisa gak gak bisa kan bagi 5 apalagi kan karena ini bukan kelipatan 5 bagi 7 gak bisa kan kalau dia tidak bisa dibagi 2 3 5 7 dia pasti time kurang lebih seperti itu pasti dia prima ini faktorisasi prima dari 7.007 mau baca ini boleh atau mau seperti yang diajarkan dulu boleh gitu ya 143 mau dibagi 11 jadi 3 jadi silahkan buat 7.007 itu 7 kali 7 kali 11 kali 13 kita disimplifikasi oke gitu ya ini Gritus Common Deviser itu namanya FTB list Common Multiple namanya KPK jadi jadi misalkan A dan B adalah bilangan bulat tidak 0 maka bilangan bulat terbesar D adalah D membagi A dan D membagi B yang kita sebut dengan namanya Gritus Common Deviser atau singkatannya GCD kalau kita bahasa Indonesia FPB berapa Gritus Common Deviser dari 24 dan 36 cara share FPB tahu faktor dulu deh kalau enggak tahu 24 faktornya 1 bagi 2 bagi 3 bagi 4 bagi 6 bagi 8 bagi 12 bagi 24 sorry 24 kalau 36 1 bagi 2 bisa bagi 3 bisa bagi 4 bisa bagi 6 bisa bagi 9 yang mana yang sama antara atas dan bawah tapi yang paling besar 12 kan jadi GCD nya adalah 12 gitu ya ini kalau katanya 2 bilangan bulat itu kalau relatif prime kalau 2 2 nya prime prime number bilangan prima maka FPB nya berapa bukan tidak ada tapi prime GCD nya adalah 1 contohnya 17 dengan 22 22 itu bukan prima jadi ya kita cek 17 dengan 22 17 faktornya ya cuma 1 dengan 17 kalau 22 faktornya 1 2 13 13 jadi yang sama cuma eh sorry 22 ya jadi yang sama cuma 1 maka GCD nya 1 oke ini jadi kalau ada bilangan bulat A1 sampai AN dia relatif prima kalau GCD FPB nya 1 tadi 10 17 dengan 21 kamu cek 10 dengan 17 nih ini kan 10 17 21 tentukan apakah dia pasangan relatif prime kemudian nanti soal selanjutnya nah cek GCD 10 17 juga 1 10 dengan 17 10 dengan 21 17 dengan 21 1 semua maka kita bisa pastikan bahwa 10 17 and 21 are parent wise relative prime pasangan relatif prima terus 10 dengan 19 1 kan berapa GCD 10 dengan 19 sama sama 1 karena 19 nya prima bener enggak GCD 10 dengan 24 berapa 10 dengan 24 berapa 10 1 1 2 5 10 ke 24 jadi yang sama apa 2 ya 2 kan 2 GCD 10 19 10 24 sekarang 19 24 1 harusnya semua GCD nya 1 tapi ini ada 1 yang 2 jadi makanya not pair wise jadi dia bukan pasangan relatif prima kalau semuanya GCD 1 baru pair wise relatif prima kamu udah ada kuliah hari ini ya pagi tadi kuliah bu sekarang list kamu merti pak list 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 multiple itu adalah bilangan bulat terkecil yang bisa membagi A dan B kita singkat dengan LCM list multiple kalau ada KPK sama aja ini ini enak sudah dibuat faktorization prime atau prime faktorization jadi namanya KPK cari angka yang sama di keduanya kalau ingatnya karena K itu kecil ambillah yang pangkatnya besar ini ada dua sini juga ada dua berarti kita boleh ambil dua pangkat berapa yang kita ambil ini dua pangkat tiga ini dua pangkat empat ambil pangkat kecil tiga tiga pangkat lima dengan tiga pangkat tiga ada di kedua tempat tapi kita ambil yang tiga pangkat tiga tujuh pangkat dua ada di sebelah sini tapi tidak ada tujuh di sini stop tujuh tidak dipakai jadi inilah jawabannya kenapa dia kayak gini kalau KPK jadi Jadi saya buat sini, DCB atau SBB. Ambil angka yang ada di dua tempat. Dan pangkatnya, kalau besar berarti ambil yang pangkatnya, kecil. Kalau KPK atau yang namanya LCM, ambil semua angka yang maunya diambil, pilih pangkatnya yang besar. Seperti ini, GCD tujuhnya ada di sini, tapi tujuhnya tidak di sini, ya ada diambil. Kalau KPK semuanya diambil, tapi ambil yang pangkatnya besar. Kebalikannya, KPK kecil, ambil besar. FPB besar, ambil yang pangkatnya kecil. Ada pertanyaan nggak, KPK-FPB? Daftar hadir e-learning, sekalian isi ya. Nanti yang fisiknya minggu depan, pas puas. Nah ini, jadi ada AB bilangan bulat positif, A kali B itu sebenarnya boleh GCD A kali B dikali LCM A kali B. Sama nanti. KPK, EFPB dikaliin KPK. Kalau bentuknya seperti ini, A sama dengan BQ tambah R. ABQ R itu positif semua. E bulat, ya bilangan bulat semua, maka FPB A dengan B sama dengan FPB B dengan R. A dengan B itu sama dengan FPB B dengan R. Itu teorema-teorema pendukungnya. Jika M adalah bilangan bulat positif, ABC integer, ini AC kongruen terhadap BC modulo M. Maka GCD-nya, C dengan N itu FPB-nya 1, maka A kongruen terhadap B modulo M. Abis, materinya sampai sini. Nggak semuanya saya bahas tentang itulah. Yang penting kamu paham modulo, divisor, portion, remainder. Perlukah dibahas kuis kemarin? Iya, Bu. Ada beberapa yang udah bener jawabannya? Ada kunci di belakang sebenarnya. Oke, kasih saya waktu sedikit 10 menit aja, Pak. Di PPT 14, ada yang saya crop ya. Ada yang saya crop kunci jawabannya udah. Cuman ya, kunci jawaban itu cuma final answer, dia tidak detail. Dia nggak detail, udah muncul, Kak. Nah, muncul belum? Muncul, Bu. Ya, nomor 1. Iya. Dia tidak detail. Ini kunci jawabannya nih. Saya kasih cepek. Nomor 5 saya ngambil. Mengajar, biar kamu baca. Dia nulisnya kayak gini. Tidak terurut. Nah, sekarang oke, saya bahas. Saya balik ke sini. Ini namanya secara apa? Pemuktian secara apa? Pertama kali saya ngajar ini. Induksi, benar nggak? Induksi. Oke, saya buat dari atas sini. Kita punya namanya basis tab. Kita ambil apa? P berapa? Kan kita mengendaki dia 1. Jadi, saya nggak bisa mengambil. Nih, saya nggak bisa mengambil dia 1 di sini. Karena kalau N-nya 1, 2 kali 1, 2, tambah 1, udah 3. Jadi, kita pakai 0. 2 kali 0, 0, tambah 1. 1 kita maunya. Jadi, basis tab. Jadi, P 0, benar. Karena, kenapa dia benar? Nih, nih. 2 kali 0, tambah 1. Nih, kalau bingung. 2 kali 0, tambah 1. Kuadrat. Masukin. Institusi ke sini. N-nya 0. 2 kali 0, tambah 3. Dibagi 3. 2 kali 0, 0, tambah 1. 1 kuadrat. 1, kan? 0, tambah 1. 0, tambah 1. 0, tambah 3. Benar? Paham yang ini? 3 bagi 3, 1. Nah, sekarang. Sudah basis step. Kita punya namanya inductive step. Inductive step, apa? Tinggal tulis, kan? Asumsikan pekta benar. Sekarang, N itu diganti dengan yang namanya variable K. Kita ganti aja. Tambah terus. Gantikan K. 2K plus 1 kuadrat. Ini K plus 1. N-nya gantiin K semua. Nah, sekarang akan dibuktikan. Jika pk benar. Maka, pk plus 1. Benar. Oke, artinya gimana? Substitusikan pk plus 1-nya. Ini, kalau saya sudah bilang gini ganti dengan k plus 1. jadi 1 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat. Ini ganti dari K plus 1. K plus 1 tambah 1. 2K plus 1, ya. Jadi 2K plus 2, kan? 2K kali 2K plus 2, kan? Gini. 2K plus 2, kan? Plus 3. Kembali 3. Berarti berapa? Kaliin. 2K plus 2 tambah 1. Berarti K plus 3 kuadrat. Oke, diulai lagi. Sama dengan? 2K plus 2. Kalau yang bersalah itu enggak saya tahu ya. 2K plus 3. 2K plus 5. Gitu kan? Dibagi. 3. Sudah. Sekarang kerjanya apa? Kita mau buktikan yang ini. Nih ya, saya buat tanda bintang ini. Bahwa dia ruasnya sama. Jadi, lihatnya gini. Dekanya sini. Kita tambah apa? Ini ya. Tambah 2K plus 3, kan? Tanduan dia. Satu. 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 Ini jadi 2K plus 3 Ini Jadi ruas yang ini Ditambah 2K plus 3 kuadrat Ditambah apa? Lihat ini Yang ini Ruas kanan ini Kita membuktikan ini Sama dengan ini Jadi ruas ini tadi Yang di atas ini yang PK Udah kamu tambahin 2K plus 3 Karena ruas kiri ditambah 2K plus 3 kuadrat Ruas yang kanan Juga tambah 2K plus 3 kuadrat Nah ini buat dulu Baru tambah nih 2K plus 3 kuadrat Nah udah Ini kan sama dengan Tinggal kerjain yang ini aja tinggal Ini sama-sama ada 2K plus 3 Ini sama-sama ada 2K plus 3 Kalau yang bingung Yaudah kayak gini aja buat Nah Sama-sama 2K plus 3 keluarin 2K plus 3 dikeluarin Kali berapa? Ini K plus 1 Kali 2K plus 1 Nah gitu kan Nah bagi 3 Ini Biar kali ini sama Ini kan Ini kan bersatu nih Saya samain penyebut nih 3 bagi 1 3 3 Kalikan sini Berarti ini buat 3 Kali 2K plus 3 2K plus 3 nya diurekan Ya ini kaliin K kali 2K 2K kuadrat K kali 1 K tambah 2K 3K Tambah 1 Tambah berapa nih? 3 kali 2K 6K 3 kali 3 9 Gitu kan? Dibagi 3 Jadi diberesin 2K plus 3 Yang ini 2K kuadrat berapa? 3K tambah 6K 9K Tambah 10 Dibagi 3 2K plus 3 Nah ini kan bersamaan kuadrat nih Faktor kan? Jadi 2K plus 5 Sama K plus 1 Jadi K plus 2 Ini 2K kuadrat 4K Nah nilai yang ini Ternyata sama Dengan nilai yang ini Maka sudah buat aja Terbukti bahwa dia benar Jadi cara-cara Pertamanya cari P0 dulu Cari PK Cari PK plus 1 Sudah itu gimana? Sampai sini ya Banyak gak ngerti tuh Lihat PK Matanya lihat PK Tulis PK-nya Ini tanda sebelah kiri Tambah apa sih? 2K plus 3 kuadrat Jadi PK-nya mirip Ini PK Nah PK Tambahin 2K plus 3 kuadrat Karena kiri ditambahin 2K plus 3 kuadrat Yang kanan ini tulis lagi Yang kanan Tulis di sini Tambahin 2K plus 3 kuadrat Sudah kamu tinggal bermain angka Ini perkalian biasa Buktiin dia harus sama Dengan hasil yang di PK plus 1 Itu caranya Oke ini boleh di screenshot dulu deh Kalau perlu Oke Lanjut ya Nah ini ya Ini ada urayanya nih Kita coba Kalau ini Recursif Ata-ta benar Lumayan sih Kalau recursif Ini nih Nah ini aja katokannya Jadi kalau F0-nya minus 1 F1-nya 2 Sudah disuruh cari F2 Berarti F2 nih F2 nih F2 berarti F2 tuh sama dengan F1 Disambah 3 kali F0 kan F1-nya berapa? 2 Sambah 3 kali minus 1 Ini minus 1 F3 Berarti F2 ditambah 3 kali F1 F2-nya minus 1 Minus 1 tambah 6 5 Berarti jadi kalau salah 1 Bawahnya juga pasti salah Ini 3 F2 5 Tambah 3 kali F2-nya minus 1 5 kurang 3 2 F5 F4 Tambah 3 F3 F4 dapetnya 2 3 F3 F3 5 2 tambah 15 17 Itu ya Itu jawaban akhir Ini kalau mau caranya Screenshotlah dulu ini Kalau mau caranya Silahkan di screenshot dulu Oke Saya next lagi Ini gimana? Berapa banyak cara? 4 cewek 5 cowok Eh sorry 4 cowok 5 cewek Baris Kalau semua cowok Berdiri Jadi ada berapa posisi sih sekarang? Posisinya berapa? Yang A Semua cowok Berdiri bersama Jadi posisinya ada 6 Kenapa 6? Karena 5 Cowoknya mau berdiri bersama Berarti ini ada 5 women 5 cewek Dengan 1 grup Of men Kan cowoknya mau Sederet Bahasa Palemang Sebaris Jadi posisinya cuma ini Ini 5 cewek Ini 1 grup cowok Oke Karena ada 6 posisi Maka kita carinya 6 faktorial Bener gak? 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 720 Cowoknya ada berapa posisi cowoknya? Cowoknya kan cuma ada berapa? 4 kan? Jadi 4 faktorial 24 Jadi nilainya 720 x 24 Dapatlah 17 280 Sekarang all women Ceweknya berdiri bersama Kalau cewek berdiri bersama Dia cuma ada 5 posisi Kenapa? Cowoknya kan 4 Satu grup cewek Satu grup cewek Begitu 5 posisi Cari dulu 5 faktorial Cewek Ceweknya ada berapa? 5 kan? 120 Kaliin lah 120 x 120 Nah itu caranya Yang perlu diperhatikan Itu posisi Cowoknya 1 grup Dan ceweknya 5 Ada yang sering buat 5 faktorial x 4 faktorial Posisi awal yang dihitung Jadi 5 posisi Cewek itu kan bisa Bolak-balik Bolak-balik Cowoknya pokoknya sama-sama Jadi 6 Ini kalau ceweknya semua Berarti 4 cowok Sambil 1 cewek Oke Screenshot dulu Jadi kita bisa lanjut lagi Oke Udah? Oke Next Ini koefisien ini Ini juga sama Kayak contoh soal Saya gak ada yang berbeda kok Ditanya koefisien X pangkat 8 Y pangkat 17 Yaudah Jadi 17 sama 9 gitu kan Karena koefisien 3 Karena DX Berarti pangkat 8 Y Koefisiennya berapa? 2 kan? Pangkat 9 Nah kayak gitu aja Gak sempat diurekan Silahkan cukup itu aja Oke Lanjut Terakhir ini Ada berapa jenis closennya? 1 2 3 4 5 6 Ada 6 jenis Dia mau milih dozen Dozen itu lusin kan? 12 Kalau 3 dozen berarti 12 x 3 3 6 Jadi gimana caranya? Masih ingat kan Saya ngajarin kayak gini Nah Ada 6 tipe Mau diambil 12 Selusin Dikurang 1 Ambilnya 12 Tidak Eh sorry ini C 18 kurang 1 17 12 Tidak kombinasi 17 12 17 kurang 12 Nah tinggal cari Ini final answer Ya tinggal dikali Ini kombinasi sama Ada 6 Mau diambil 36 Kurang 1 Nah gitu 41 ya 41 kokorea 36 5 Sudah sampai situ Bahasannya Oke belajarlah yang baik Oke nilai kuisnya Saya perbarui dengan nilai tugas Nanti saya rata-ratakan Sudah membantu di tugas Ikutlah Wasnya minggu depan Saya enggak mau susulan Belajarlah yang ada Bawalah kalkulator Jangan pakai HP Atau jejet Bawalah sendiri-sendiri Jadi enggak gantung temennya Kalau saya enggak punya kalkulator Bu Cuma sampai sini Cuma jawabannya Saya masih benerin loh Full mark itu masih Yang penting bener Sama kayak gini Sampai sini aja oke Saya kasih poin mas Sudah Oke udah cukup ya Ada yang mau diulang